Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah kita dikumpulkan di majlis ini dengan anugerah bertolahan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan ngaji dari kitab Dhaqa'ikul Akbar karangan seimam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qudri Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Iyakana'amudu Iyakana'amudu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gihnikis Tuhimawun Jemaah yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Kulung membacakan dari kitab tersema Kitab Dhaqa'ikul Akbar dari Karangan Syekh Abdurrahman Al-Qudri Kulung bertaniyat menggurui panjenengan Kulung niat sarung-sarung tolabil ilmi karena kewajiban seorang muslim itu dari kecil sampai akhir hayat itu ngaji atau tolabil ilmi Mimpi yang terkelepatan ini yang Pak pun yang sempurna yang baca kutun niat kutun niat menggurui atau mengajari panjenen setayu sami-sami sarung-sarung ngaji mudah-mudahan ada keberkahan dari ilmu tersebut angsal ridunekun Allah subhanahu wa ta'ala bab kedua tentang prosesi kejadian Adam alaihissalam kejadian ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ibnu Abbas radiyallahu berkata Allah ta'ala menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihissalam dari beberapa negeri di dunia kepalanya diambilkan dari tanah kabah dadanya diambilkan dari tanah penjajahan bumi punggung dan perutnya diambilkan dari tanah india kedua tangannya dari tanah masrik kedua kakinya dari tanah mahrif jadi Nabi Adam itu diciptakan dari beberapa tanah di dunia ini ada juga pendapat dari dalam suatu riwayat yang lain berkatalah wahabin muhabin Allah ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari beberapa tanah bumi tujuh kepalanya dari bumi pertama lehernya dari bumi kedua dadanya dari bumi ketiga kedua tangannya dari bumi keempat bunggung dan perutnya dari bumi kelima dan paha dan pantatnya dari bumi keenam kedua petisnya dari bumi yang ketujuh dalam suatu riwayat yang lain Ibnu Abbas r.a.w. berkata Allah ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maktis Baitul Maktis ini ini yang buat salah Majidil Aksong perkenalan Baitul Maktis jadi Majidil Aksong itu tanah atau wilayah yang disucikan oleh tiga agama satu Islam Nasrani dan juga Yahudi dahulu itu orang Islam itu dibelatnya ke Baitul Maktis Majidil Aksong setelah itu dipindah ke Kabah atau di Mekah wajahnya dari tanah surga kedua telinganya dari tanah Turi Sainah dahinya dari tanah Irak giginya dari tanah Telaga Kausar Telaga Kausar kelak di Padang Maksar jadi ketika ada cerita atau asri dari ulama nentika jadi siapa saja yang ahli solawat kelak ketika dikumpulkan di Padang Maksar nanti Kanjing Nabi akan memilih orang-orang yang ahli solawat ketika kita di dunia ini membasai bibir kita dengan solawat atau pikir yang lain kelak disana dibasai oleh Nabi dengan meminumkan dari Telago Kasar tersebut orang yang diminumi itu orang yang selamat tidak akan haus selama lamanya mudah-mudahan kulupan jenangan ahli selawat amin Allahumma amin setelah jamaah yang dimuliakan Allah selajingi pun tangannya kanan tangan-kanannya beserta jari-jarinya dari tanah kabah tangan yang kiri tanah dari tanah baris kedua kakinya beserta kedua petisnya dari tanah India tulangnya dari tanah gunung auratnya dari tanah Babylon punggungnya dari tanah Irak perutnya dari tanah Kurasan Kurasan hatinya dari tanah surga Firdaus lisanya dari tanah To'if dan kedua matanya dari tanah Telaga Kausar Tatkala kepalanya terbikin dari tanah Betul Maktis maka jadilah kepala itu tempatnya akal kepintaran dan ucapan Tatkala kedua telinganya terbikin dari tanah Turi Sainah maka jadilah telinga itu tempat menerima nasihat nah ini nepotan salah kita sedaya jamaah termasuk dari turunan Nabi Adam kalau orang termasuk dari golongan ini misalnya contoh si A telinganya kok diambilkan dari tanah Turi Sainah orang tersebut gampang atau mudah menerima nasihat dan Tatkala terakhirnya itu dari tanah Irak maka jadilah daya itu tempat bersujud kepada Allah Ta'ala Tatkala wajahnya itu terbikin dari tanah surga maka menjadilah wajah itu menjadi tempat kebagusan dan berias dan tatkala giginya itu terbikin dari tanah telaga kausar maka menjadilah gigi itu menjadi tempat manis tatkala tangan kanannya terbikin dari tanah kapal maka menjadilah tangan kanan itu tempat berkah dan menolong dalam kehidupan serta bermurah bermurah ini lah jenangan mengetos sosial tukang perwewe suka menolong dalam kemaslahatan kemaslahatan bermasyarakat ataupun dalam beragama dalam bentuk status ini termasuk CR jadi kumpul-kumpul memperlihatkan agama Islam itu masih kokoh itu termasuk CR tapi di balik tersebut dikir-dikir kita kalau bisa jangan pamri jangan pamri berusaha karena niat yang paling bagus itu yang zikir zat jadi ketika kita menyebut la ilaha ilallah orang memikirkan zikir asma ketika kita la ilaha ilallah di dalam hati la ilaha ilallah panjenengannya maha pengasih maha penyayang berarti ya rahman ya rahim asma 99 itu masih bagus tapi itu masih di bawah ketika kita zikir setiap waktu ambil nafas keluarkan nafas la ilah ilallah atau ambil nafas kita keluarnya Allah kita latih begitu insyaallah kita tanpa pamrih itulah yang akan menyatu kepada Allah yang lebih mudah diri Allah karena kita di dunia ini ketika kita menyebut asma-asma Allah itu diperbolehkan ketika kita meminta sesuatu bapak rezeki ya Allah ya rosyak ya fatah ya Allah ya rosyak ya fatah ya wahab ketika kita meminta ilmu yang baik ya alim ya alim ya alim ketika kita meminta sesuatu agar sabar ya subur katusniko jadi itu masih bagus tapi masih termasuk di bawah jadi ngentikannya kaya syait akil sirot itu ada zikir zat yang urusannya setiap hari kalau bisa kita meskipun lima menit la ilaha ilallah los tanpa pamrih tanpa setelah itu meminta selamat dunia herat berarti masih pamrih minta ya Allah nyunri dunia panjenangan berarti masih pamrih padahal nyunrih BSI pamrih jadi ketika kita duduk Allah Allah lima menit atau yang lain los orang jeluk apa-apa insya Allah itu zikir yang paling tinggi mudah-mudahan kelopan jenengan sangat melatih seperti itu ada kalanya kita zikir meminta sesuatu ada kalanya kita zikir ketika waktu kecil menyebutkan la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sudah bagus tapi ketika kita la ilaha ilallah di hati ditambah lagi ya Allah panjenangan sing maha berbuat la ilaha ilallah panjenangan sing duit alam semesta itu termasuk lebih bagus lagi la ilaha ilallah panjenangan sing maha pengasih maha penyayang la ilaha ilallah panjenangan sing duit dunia akhirat panjenangan sing awet baik nang alam dunia semut cacing dan lainnya semuanya dikasih panjenangan pas ketika kita nyebutkan la ilaha ilallah kita memikirkan seperti itu berarti kita mengagungkan Allah la ilaha ilallah panjenangan maha besar tapi jangan dijambarkan Allah berbentuk maha gede kayak mahluk jangan karena that Allah itu tidak bisa dibayangkan oke setelah jamaah yang dimilihkan Allah selucing pun tatkala dahinya itu dari tanah irak maka jadilah dahi itu tempat bersujud kepada Allah ta'ala tatkala wajahnya itu terpikin dari tanah surga maka menjadilah wajah itu menjadi tempat kebagusan tatkala giginya itu terpikin dari tanah telaga kosar maka menjadilah gigi itu tempat yang manis tatkala tangan kanannya terpikin dari tanah kabah maka menjadilah tangan itu tempat berkah dan menolong dalam kehidupan serta bermurah dan tatkala ke tangkirinya dari tanah faris maka jadilah tangan kiri itu menjadi tempat bersuci beristinja atau bersepok tatkala perutnya terpikin dari tanah keurasan maka jadilah perut itu menjadi tempat lapar dan tatkala auratnya itu terpikin dari tanah babylon maka menjadilah aurat itu tempat sahwat berkhianat dan tipuan ini masuk ke nafsu ketika nafsu mau ngaji ngantuk itu orang bisa ngelawan nafsu itu yang ngantuk tidur jadi orang ngantuk jadi bukan ngaji ada jadwal kesini kesini tapi karena nafsu ini gede nafsu ngantuk yang luar biasa gak bisa melawan itu termasuk nafsu 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 amarah nafsu banyak karena dunia ini Allah menciptakan manusia itu dikasih nafsu kalau orang bisa melawan nafsu tersebut insyaallah kita selalu dalam naungan rahmat dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala setelah jamaah yang dimilihakan Allah tatkala tulangnya itu terbikin dari tanah gunung maka menjadilah tulang itu tempat yang keras dan tatkala hatinya itu terbikin dari tanah firdaus suka firdaus maka menjadilah hati yang tempatnya iman tatkala lelisannya itu terbikin dari tanah ta'if maka menjadilah lelisan itu tempat sahadat merendahkan diri dan berdoa kepada Allah ta'ala Allah ta'ala menjadikan pada Nabi Adam alaihi salam mempunyai tujuh lubang tujuh lubang itu ada di kepala yaitu dua matanya dua telinganya dua lubang hidungnya dan dua lubang ada di badannya yaitu lubang kubur dan duburnya Allah ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam memiliki lima panca indera penglihatan di dalam mata pendengaran di dalam telinga berasa dalam mulut berabad pada kedua tangan pencium pada hidung dikatakan Allah ta'ala berfirman tatkala Allah ta'ala menghendak meniup ruh pada Nabi Adam alaihi salam maka Allah ta'ala memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam Nabi Adam alaihi salam ada yang mengatakan sesungguhnya ruh itu masuk dari otaknya lalu berputar-putar dalam otak itu kira-kira 200 tahun kemudian ruh itu turun pada kedua matanya Nabi Adam alaihi salam maka Nabi Adam alaihi salam bisa melihat pada diri pada dirinya tampak olehnya dirinya masih berupa tanah liat yang kering tatkala ruh itu sampai pada kedua telinganya ia mendengar bacan tasbih para malaikat kemudian ruh itu turun pada batang hidungnya Nabi Adam lalu Nabi Adam alaihi salam bersin alhamdulillah dan tatkala Nabi Adam alaihi salam selesai dari bersinnya maka ruh itu turun ke mulut dan lisanya dan kedua telinganya lalu Allah mengajarinya Nabi alaihi salam supaya mengucapkan ketika bersin alhamdulillah ini acarannya justi Allah ketika orang-orang kita sebagai keturunan Nabi Adam ketika kita bersin membaca alhamdulillah ketika yang mendengar membaca ya ya hamakallah robu ya Adam ini ketika Nabi Adam dan Nabi Adam menjawab atau kita ketika bersin dijawab sama seseorang membaca ya jikumullah ya hamakallah terus dibaca dibalas lagi ya hamakallah ketika membaca Alhamdulillah maka Allah menjawab Nabi Adam alaihi salam ya hamakallah robu kaya adam kemudian ruh itu turun ke dadanya lalu Adam Nabi Adam terkesa-kesa untuk berdiri akan tetapi tidak mampu oleh karena itu Allah ta'ala berfirman bahwa manusia itu terkesa-kesa dan tatkala ruh telah sampai di perutnya maka Nabi Adam alaihi salam menginginkan sesuatu makanan kemudian ruh itu rata masuk ke dalam seluruh tubuh Nabi Adam alaihi salam jadi keterangan tersebut ada yang mengatakan Allah itu meniupkan ruh ke Nabi Adam lewat otaknya terus berputar-putar 200 tahun setelah itu itu masih dalam bentuk tanah liat setelah itu masuk ke dalam matanya setelah itu Nabi Adam bisa melihat terus selanjutnya seperti dibacakan tadi jadi aku pernah membaca ketika orang bersin itu sebenarnya semua anggota badan kita berhenti makanya disuruh membaca Alhamdulillah semua asli beberapa detik cuma itu semua anggota baik jantung nadi yang ada darahnya itu juga usus istilahnya yang bekerja di dalam tubuh kita semuanya berhenti makanya kita disuruh membaca Alhamdulillah karena kita masih hidup khusus maka jadilah jasad Nabi Adam itu berupa daging darah keringat dan otot kemudian Allah ta'ala memberinya pakaian dengan suatu pakaian dari kukunya yang setiap hari bertambah karena kebagusan dan keolakannya takkala Nabi Adam melakukan dosa maka Allah ta'ala mengganti kukunya dengan kulit akhirnya tinggal sedikit dari kuku itu pada beberapa jari hal ini untuk mengingatkan Nabi Adam alaihi salam demikianlah demikian itulah proses pertama keadaan Nabi Adam alaihi salam kemudian Allah ta'ala menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihi salam serta meniupkan ruh di dalam jasadnya dan memberinya pakaian dari pakaian surga sedangkan Nur Muhammad itu bersinar di wajahnya bagikan bulan malam purnama kemudian Nabi Adam diangkat di atas ranjang dan dipikul di atas leher para malekat lalu Allah ta'ala berfirman bawalah Adam berkeliling ke langit dengan ranjangnya supaya mengetahui beberapa keajaiban langit dan apa yang ada di dalamnya yang bisa menambah rasa keyakinannya atas kekuasaan Allah lalu malekat berkata Ya Tuhan kami kami mendengar dan kami patuh akhirnya malekat itu membawa Nabi Adam yang dipikul di atas lehernya untuk berkeliling di langit kira-kira selama seratus tahun wa'alohu alam bisawab saking gulon yun pampin itu keterangan dari kitab tako sudah sampai kejadian Nabi Adam alaihissalam kakek moyang kita al-fatiha 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 ternyata ternyata sebab mani dari sedidik teruskan ma'wan sebab kemudian Allah menciptakan ini pun mantap mantap ngetan nopong berarti ngesuk terus ngesuk sayanggulon nyumbah buntun wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh